disini saya bakal ngejelasin tentang wakamo gitu cuya ini adalah murid yang akan keluar selasa ini dan ya disini saya bakal ngebahas apakah dia ini worth it untuk dipuluh aduh jawabannya udah pasti tau lah ya oke yaudah ini dia kosaka wakamo dia ini murid tipe mistik dan dia striker untuk urbannya dia hijau untuk filetnya dia merah sedangkan indoor dia ketawa senyum bahagia gitu ya dia murid limit dan udah pasti bintang 3 teman-teman ya untuk wakamo dan ya kita langsung lanjut ke skillnya aja oke untuk x skillnya teman-teman dia bakal memberikan damage ke salah satu musuh dan dia bakal memberikan mark yang dimana marknya itu mengakumulasikan damage semua murid kita selama 10 detik dan setelah 10 detik marknya itu bakal meledak gitu cuy dan memberikan damage ke musuh tersebut dalam bentuk mystic damage gitu cuy ya cuman untuk damage ledakannya itu ada limitnya teman-teman dan tidak bisa kritikal ya bukan berarti tidak sakit ya sakit kok teman-teman ya untuk dpkosnya itu 4 ya itu lumayan teman-teman oke masuk ke dalam normal skillnya ya setiap 25 detik sekali wakamo bakal memberikan damage ke salah satu musuh dan ada passive skillnya yang dimana dia meninggalkan attack untuk dirinya sendiri teman-teman dan terakhir adalah sub skillnya dia bakal memberikan damage tambahan ke boss gitu cuy ya kayak contohnya raid itu boss jadi bakal memberikan damage tambahan wow nah itu dia untuk skill-skill dari wakamo teman-teman ya oke kita masuk ke dalam unique equipmentnya nah untuk unique equipmentnya sendiri untuk bintang 2 nya ada passive plus dan untuk bintang 3 nya indoor bakal di enchant menjadi kacamata teman-teman ya untuk passive dari unique equipment bintang 2 wakamo bakal meningkatkan attack gitu cuy ya nih attack flat ya yang bakal ditingkatkan untuk passive nya tentunya dan itu pasti bakal lebih beringas untuk wakamo nya lah ya kalau uwe bintang 3 tentunya nah itu dia skill dan unique equipment untuk wakamo teman-teman ya dan ya kita langsung masuk ke pertanyaan kalian yang banyak banget yang menanyakan gitu ya bang apakah wakamo ini worth it untuk di pull atau tidak jawabannya ya sangat worth it untuk di pull teman-teman ya untuk wakamo sendiri dia bagus buat raid peroro jila dan juga seiro enkuro teman-teman dan bisa dibilang wakamo ini adalah boss killer mengingat dari sub skillnya yang meningkatkan extra damage ke boss dan juga x skillnya yang single target dps pasifnya meningkatkan attack dan itu udah mantep banget untuk apa namanya boss killer raid gitu cuy ya jadi wakamo ini sangat amat worth it mengingat dia limit juga teman-teman dan murid mystic itu sedikit tidak banyak dan untuk single target dps cuman ada ajusa summer dan ya wakamo yang kedua ini cuman wakamo lebih broken daripada ajusa s ya guys ya oke untuk buildnya disini ada passive normal dan juga sub pasifnya ini yang meningkatkan attack normalnya ini yang memberikan damage setiap 25 detik sekali dan sub skillnya itu yang meningkatkan extra damage ke boss raid gitu cuy ya oke nah itu saja sih penjelasan untuk wakamo teman-teman ya harus kalian pull ya guys ya walau pyro kalian sedikit kalian coba pull-pull aja siapa tau kalian dapat ya guys ya kalau kalian melewatkan banner wakamo ini dan tidak mendapatkan wakamo cukup amat rugi ya mengingat dia ini bannernya cuman 4 hari doang dan rate up untuk bintang 3 itu kali 2 guys ya jadi kalian bakal lebih enak untuk mendapatkan bintang 3 saya pun bakal all in di wakamo ini dan ya udah pasti kita gacha selasa nanti jadi buat kalian yang pengen ikut gacha nanti senin saya bakal bikin pengumuman di komunitas youtube kalian kalau udah melihat pengumuman itu nanti PM aja di discord saya kalau kalian ingin digacain di live nanti oke nah itu saja teman-teman untuk wakamo ya guys ya semoga membantu dan ingat semakin nolep kalian semakin berkembang jadi kalian saya reski japan pamit dulu bye bye